Bersyukur bukanlah sekedar Alhamdulillah, 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 no Tetapi bersyukur adalah Hilangnya komplain Hilangnya keluhan Hilangnya kecemasan, hilangnya ketakutan Hilangnya kekhawatiran Dalam kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Selamat berbahagia Barukallah berkah berlimpah bahagia Damai, sejahtera lahir Dan batin untuk panji dengan semua Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri Di channel Merawat Bahagia Tema kali ini adalah Hidup untuk dijalani Bukan untuk dipikirkan Ya, sifat manusia adalah Mencari aman, mencari nyaman Menghindari sengsara Itu sifat manusia Tetapi sayangnya Kita tidak paham bahwa hidup ini Hanya sekedar Untuk dijalani Bukan untuk dipikirkan Bukan untuk diteorikan Bukan untuk dilogikakan Atau bukan untuk dipenjara Dengan doktrin dan dogma Ya Kita tahu bahwa hidup ini Ini adalah tentang Seberapa manfaat kehidupan kita Untuk diri Untuk keluarga Untuk sesama Untuk semesta Itu saja Tak peduli apa latar belakangmu Tak peduli apa kepercayaanmu Tak peduli apa pekerjaanmu Hidup ini adalah tentang Seberapa manfaat kehidupanmu Bagi diri Keluarga Lingkungan Sesama Dan semesta Itu Jadi jika ada terlalu banyak teori Akan masa depan Maka Anda akan ruwet Kehidupannya Anda akan terjebak Dalam doktrin dan dogma Anda akan mencampuri Urusan malaikat Mencampuri urusan Tuhan Terserah Tuhan Kita diberi Dimana nanti Entah kita masuk neraka Entah kita masuk surga Itu prerogatif Allah Ya enggak Yang ada Yang ada Sekarang ini Hanyalah kita Menjalani hidup Dengan apa Kita menjalani hidup Dengan keluhan Dengan kecemasan Dengan ketakutan Dengan kekhawatiran Dengan komplain Maka sejatinya Kita sedang membangun Neraka dalam kehidupan Kita bro Kita tidak bisa Menikmati kehidupan Tersenyum Dilarang Tertawa Dilarang Begini dilarang Begitu dilarang Kita sedang membentuk Neraka kita sendiri Amotar gue Tetapi Jika Anda Dalam kehidupan ini Sibuk Membangun Penerimaan Sibuk Sibuk membangun Sibuk membangun Suka cita Sibuk membangun Gembira Sibuk membangun Cinta Menebar cinta Bagi siapapun Bagi diri Bagi keluarga Bagi lingkungan Bagi sesama Bagi semesta Maka Kehidupanmu Akan seperti Berada di surga Karena Anda Lupa caranya Mengeluh Anda lupa Caranya komplain Anda lupa Caranya untuk Khawatir Cemas Takut Karena Sejatinya Di saat kehidupan kita Tidak Ahli dalam Mengendalikan Apa yang bisa kita Kendalikan Kita tahu Yang bisa kita Kendalikan Hanya sekedar Pikiran kita Perasaan kita Tindakan kita Mulut orang lain Tindakan orang lain Sikap orang lain Tidak bisa kita Kendalikan So Mengapa kita Belajar Mengendalikan Apa yang Tidak bisa kita Kendalikan Jadi mulai sekarang Belajarlah Mengendalikan Apa yang Hanya sekedar Bisa kita Kendalikan Dan Nikmati Kehidupan Apa Adanya Adanya Kopi Pahit Ya seruput Kopi Pahitnya Dengan penuh Penerimaan Mantap jiwa Adanya Rokok Lintingan Oh Ini tembaka Tembakao Dengan Peralatannya Ya Kita nikmatin Tembakaunya Kita linting Rokoknya Kita sedot Nikmati Saja Nikmati Dengan Kesadaran Bahwa Allah Ada disini Saat ini Kini Allah Meliputi Segala sesuatu Anda tinggal Menyadari Oh Ternyata Semua ini Diliputi Allah Ternyata Ternyata Kehidupan ini Adalah Anugrah Terbesar Yang diberikan Tuhan Pada manusia Berarti Sejatinya Saya Hanya tinggal Menjalaninya Saja Tanpa Memikirkannya Di saat Anda memikirkan Teori Tentang Masa Depan Anda Menderita Bro Di saat Anda Memikirkan Yang sudah Terjadi Anda Menderita Bro Jadi Sebenarnya Kehidupan Ini Hanya Sekedar Untuk Dijalani Bukan Untuk Dipikirkan Bukan Untuk Diteorikan Bukan Untuk Diperdebatkan No Kita Kehidupan Ini Dengan Penuh Penerimaan Penuh Sukacita Penuh Kegembiraan Penuh Niat Baik Dan Lepas Semua Doktrin Dan Dogma Yang Ada Lepas Semua Doktrin Dan Dogma Yang Ada Lepas 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 Dan Kita Menari Dalam Tarian Kehidupan Yang Indah Kita Menikmati Fase Tidak Ada Fase Ada Fase Berada Fase Berlimpah Kita Menikmati Semua Kita Menikmati Fase Kurang Cukup Berlebih Berlimpah Kita Menikmati Kita Menikmati Fase Sehat Sakit Lalu Sehat Lagi Semua Fase Yang Ada Kita Nikmati Dengan Penuh Senyuman Penuh Sukacita Dan Mari Kita Belajar Untuk Tertawa Tersenyum Indah Dan Bersyukur Karena Bersyukur Bukanlah Apa yang Anda Ucapkan Dalam Kehidupan Dalam Mulutmu Bersyukur Bukanlah Sekedar Alhamdulillah Alhamdulillah No Tetapi Bersyukur Adalah Hilangnya Complain Hilangnya Keluhan Hilangnya Kecemasan Hilangnya Ketakutan Hilangnya Kekhawatiran Dalam Kehidupan Jika Anda Mulai Meminimalisir Keluhan Kecemasan Ketakutan Kekhawatiran Maka Anda Mulai Menjadi Manusia Yang Penuh Syukur Pertanyaannya Kapan Anda Bersyukur Dalam Kehidupan Ini Jika Tidak Sekarang Sekarang Juga Nikmati Kehidupan Jalani Dan Jangan Pernah Complain Pada Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh I love you Namaste I love you